Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya sama rasa subscribe Hari ini kita bersama sang pemburu baru bos, namanya mas Topik Lokasinya seperti kemarin bos, saat mas Jun mencari ikan sembilang, lokasinya sama disini Apakah sama teknik menangkap sembilang antara mas Jun dan mas Topik, nanti kita tanya-tanya bos Nanti mas Caya yang mewakili saya untuk menanyakan sama mas Jun Saya akan menanyakan kepada mas Jun, teman saya selaku pakar ikan sembilang, dan teman saya mas Ganden Gimana caranya menangkap ikan mas Jun? Biar masyarakat tahu semua di dalam lubang atau di luar lubang itu caranya bagaimana menangkap ikan Jadi mau bertanya tentang teknik menangkap ikan sembilang, yang patilnya sungguh sangat beracun begitu Betul Oh di luar lubang sembilang, ini begini, kalau tidak sama sekali masuk dalam lubang ikan sembilang, ikan sembilang tersebut Sebetulnya itu tidak seharusnya ditangkap lagi, biar lepaskan saja begitu Kadang dia itu gampang gebok atau mudah matil begitu Bahwa asistennya biasa lorok, lagi kalau mas Jun asistennya lorok, pak Caya dan mas Ganden Ini bersama mas Topik sama juga asistennya lorok, dia membantu Sekarang saya takut mas Topik, caranya menangkap ikan sembilang seperti apa, apakah sama tekniknya seperti mas Jun atau ada perbedaan Halo bosku, selamat pagi, menjelang siang, saya sudah sampai di lokasi tambak ini Saya bersama teman-teman saya, ada mas Ganden, ada mas Topik, dan saya sendiri Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang menangkap ikan Kalau di luar lubang bagaimana caranya? Kalau di luar lubang juga sama, didiemin dulu Kan masuk ke dalam lumpur Saya diemin dulu, kalau sudah diem, nah baru saya pegang Pegang baru tangkap, sekuat mungkin Pegang kepalanya Gak boleh ragu-ragu, kalau ragu-ragu, itu bahaya sendiri Kalau di dalam, setidaknya Depan pintu lubang ikan sembilang tersebut Harusnya ditutup pakai lemah yang atos Yang keras Dan dicari apa itu embusan Lubang ikan sembilang tersebut Ada berapa, ada tiga, ditutup kembali Setelah itu Diencot Sampailah pada tempatnya gitu Nyampe pada tempat tembusan tersebut Itu pada tembusan lubang tersebut Di situ ada bale-balean Contoh setamplat atau terminalnya ikan sembilang Buat tidurnya ikan sembilang Mungkin di situ, atau jelasnya harus berhenti di situ Ini prakteknya dari angsang ikan sembilang tersebut Di bawah itu di klitik angsangnya Dan di depannya harus diteken pelan-pelan Lalu mulutnya itu di rogo pakai dua jari atau tiga jari Cara prakteknya ini dari tangan kanan itu Memakai jiri jitiga jari di klitik begini caranya Ini tangan kanan Itu yang paling bawah termasuk di angsang Di kawasan posisi kepala Setelah itu di mulut depan gitu Mulutnya itu agak di klitik sedikit dari Samping mulut gitu Lalu mulut ikan sembilang tersebut Pasti akan mangap atau terbuka Setelah itu Terlebih dahulu Tangan kiri yang paling atas paling depan Itu ngelogok atau ngelogok gitu Terus Nah gini Kalau menangkap ikan Ikan sembilang Itu enggak boleh dilawan Kalau ikan sembilang lagi ngamuk Itu enggak boleh dipegang Nah ditenangin dulu Kalau habis Kalau sudah tenang Nah baru kita pegang Kalau sudah pegang Nah baru kita tangkap Cara menangkap itu dari sebelah mana dulu Pak? Dipegang dari atasnya dulu Dari atas kan enggak ngamuk Kalau sudah enggak ngamuk Dari mana aja bisa Dari bawah kayak Dari depan Dari samping Bisa Yang penting sudah tenang Nah itu posisikan sembilangnya sendiri tuh Saat di dalam lubang Seperti apa? Agreset atau Melemah? Ya melemah Kalau lagi tenang itu melemah Diem Nah kalau lagi ngamuk itu enggak boleh dipegang Sebab itu patirnya itu bahaya Itu terbuka Kalau sudah tenang pasti nutup Jadi enggak terlalu berbahaya Oh kayak gitu Pertolongan pertama saat kena sembilang gimana cara ngobatannya? Enggak didiimin aja nanti juga sembuh sendiri Itu kan enggak ada obatnya Di dokter dimanapun enggak ada obatnya Enggak bisa ya? Enggak bisa Itu sembuh sendiri Kira-kira berapa waktu atau berapa hari? Itu satu hari satu malam Oh 24 jam 24 jam Kena jam 12 sembuh jam 12 Pasti sembuh? Pasti sembuh lah Gak ada infeksi enggak? Enggak ada infeksi Kalau ikan sembilang enggak ada kata infeksi Kalau ikan lainnya enggak tahu Kokoke tetap lihat dan tonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe di bawah bos Di bawah ini subscribe Pecet tombol merahnya tuh Oke